Intro Ternyata hari ini Dila harus kembali lagi ke rumah sakit Jadi setelah kemarin kita pulang Hari Jumat kemarin Ternyata hari tanggal 1 September Dila kembali lagi ke rumah sakit Karena masih lemes dan masih sesak ternyata Jadi pada saat pulang ke rumah Ya gitu lah ya mungkin karena ada OCD nya Dila tuh Nggak bisa ngeliat yang berantakan dikit Kotor dikit tuh dia kerja gitu kan Jadi ya ada rasa kasihan juga gitu Dia harus di rumah harus mikirin ini-ini itu Ya kalau di rumah sakit mungkin dia lebih relax ya mungkin ya Dan istirahat lah gitu Dan memang sebenarnya kita harusnya sih Tanggal 3 dan 4 itu kontrol gitu Akan di USG lagi dan kemudian tanggal 3-4 nya dipungsi lagi diambil lagi cairannya Jadi memang masih ada cairan sekitar 700 cc lagi gitu Jadi itu yang perlu dilakukan Nah tapi sepertinya Dila nggak kuat untuk nunggu hari itu Jadi dia pengen lebih pede kalau dia di rumah sakit akan dirawat dengan baik gitu Tapi kondisinya seperti apa tuh? Ya lemes aja sih dan sesak ya Sesak aja sih kondisinya gitu Jadi ya untuk berbicara seperti biasa sih Alhamdulillah cuman masih suka sesak dan kayaknya masuk pusing kadang suka gitu Jadi itu yang membuat dia kayaknya lebih enak di rumah sakit Kalau misalnya harus dirawat kalau ada apa-apa Lebih cepat penanganannya Dan dia pakai oksigennya kan juga lebih enak ya di rumah sakit gitu Untuk pengambil yang 700 cc lagi itu dengan cara apa tuh? Dipungsi namanya Dipungsi itu diambil cairannya lewat punggung belakang Diambil disuntik Jadi ini udah yang kesekian kalinya ya Jadi kalau kemarin itu sempat yang pertama kali Pada saat rawat yang pertama itu Sekitar 600 cc Terus yang kedua 1 liter Yang ketiga 300 cc-an gitu Dan ini yang masih ada tersisa tuh sekitar 700 cc Yang mungkin insya Allah hari ini sih akan di USG ya Dilihat Itu cairannya seperti apa Dan dimana letaknya Besok itu akan dipungsi gitu Besok tanggal 2 September Tapi kata dokter itu penyebabnya apa? Jadi memang ternyata setelah dicek Dan diobservasi Emang di LA itu ada TB Jadi ada TBC-nya Dan ini memang udah riwayat dia dari dulu Ini udah yang maka Kalau ini apa namanya Berarti ini udah yang keempat kalinya ya Dia mendapatkan TBC ini gitu Jadi ya ini harus diobati lagi Harus di Kalau misalnya itu diobati berarti Apa? Insya Allah cairan pun bisa berkurang gitu Kalau ini udah oke Ada obat-obat TB-nya ada Jadi selama sebulan ini Obat-obat TB-nya itu harus di Terus Jangan tanpa putus ya gitu Nah setelah nanti sebulan selesai Entah apa lagi nih Yang akan diberikan oleh dokternya gitu Jadi kita menunggu Jadi untuk selama ini sampai sebulan full Ada obat-obatnya tiap pagi yang harus dia Konsumsi gitu Jadi rumah sakit harus dirawat berapa lama nih mas? Di rumah sakit sih sebenarnya Mudah-mudahan sih jangan lama-lama lagi ya gitu kan Apa namanya Pengennya Dengan diambil cairannya besok Bisa membuat Dia udah bisa lebih lega lagi Tapi yang paling penting adalah Ya dia istirahat banyak dan Merawat paru-parunya itu Atau TB-nya itu biar hilang Sehingga nanti Apa infeksi yang ada di dalam parunya itu Tidak menghasilkan cairan lagi gitu Ada patangan sendiri gak sih? Makanan dan juga diharuskan makan apa lagi? Ya untuk patangan sih enggak sih Enggak harus gimana-gimana Jadi tetap makan yang biasa gitu Biar gizinya Bisa terus Menopang Kesehatannya gitu Anak-anak gimana mas? Anak-anak di rumah tetap belajar Seperti biasa online Seperti biasa Dan Sewaktu kemarin Di mana Selama di Dila di rawat Tetap Dipantau Melalui handphone omanya gitu ya Live gitu Pakai Apa namanya Video call gitu Terus anak-anak ya belajar Kalau ada pertanyaan Ada tugas segala macam Itu bisa komunikasi sama kita gitu Dan Hari ini juga pun Pada saat kita udah masuk ke Luma sakit lagi ya Anak-anak cuma tinggal bilang Bunda yang sehat ya bunda Gitu Terus ya Apa mereka ya Pada saat yang mengharukan adalah Waktu Dila balik ke rumah Udah balik ke rumah Kemarin hari Jumat ya Sabtu pagi Ketemu anak-anak kan Ketemu anak-anak Nangis ya Daphne Peluk ibunya gitu Kangen gitu Peluk ayah juga kangen gitu ya Eh sekarang harus balik lagi Ke rumah sakit lagi ya Ya anak-anak sih Mungkin jadi akhirnya Ya mengerti gitu Bahwa ya ibunya ini lagi harus dirawat lagi Biar sembuh total Jadi Apa Semua keluarga sehat juga gitu Ini baru hari pertama ya Kalau yang kemarin kan 7 hari Dirawat yang pertama Kalau sekarang ini baru hari pertama Baru semalam kita masuk Dan ini adalah hari yang pertama Mudah-mudahan sih Besok diambil cairannya Lusa bisa pulang Terus di rumah sakit Yang ngejaga siapa? Nah sekarang yang jaga ada Sahabat kita gitu Dia ngejagain kita Ngejagain Dila Jadi ganti-gantian Karena gak boleh ada Apa Karena sekarang ini Agak berbeda tempatnya Karena di ruang isolasi ya Jadi Dila itu karena ada TB-nya Jadi dia ditempatkan yang khusus Sendiri sih Terus apa Dia gak boleh Banyak orang jenguk Gak boleh Paling cuma harus ganti-gantian Akhirnya jadinya gitu Aku Kalau misalnya kerjaan seperti ini Temen kita yang gantiin Apa Nemenin gitu Gak boleh Apalagi anak-anak Anak-anak gak boleh Jenguk gitu Apalagi kalau ke rumah sakit Seperti sekarang ini Apalagi lagi pandemik seperti ini Gitu Anak-anak gak boleh Hadir datang Video call aja Kalau kangen Apalagi Dila ya Kemarin tuh sempet 7 harian kan Gak ketemu anak-anak Ya kangen ya Udah Aduh Buru-buru pekan pulang Waktu itu Nah sekarang Dia harus balik lagi ke Rumah sakit lagi Ya Pastinya kangen ya Sama anak-anak lagi Terima kasih banyak Thank you Terima kasih.